Bantuan kemanusiaan Indonesia dikirimkan secara bertahap. Tahap pertama, tanggal 12 Februari 2023, dua pesawat yaitu B737-400 TNI AU dan Hercules C-130 yang mengangkut tim musar, medium urban search and rescue yang berjumlah 65 personel beserta perlengkapan SAR dan logistik berupa bahan makanan, selimut, dan lain-lain. Tim Kementerian Luar Negeri ikut serta dalam rombongan tersebut. Tahap kedua, tanggal 13 Februari 2023, telah berangkat satu pesawat Garuda Indonesia A330-300 di mana Direktur PWNI Kemlu juga ikut serta di dalam rombongan. Pesawat membawa 119 personel Emergency Medical Team atau EMT dan tim pendukung yang disertai dengan bantuan alat kesehatan, rumah sakit lapangan, obat-obatan dengan total berat 18 ton. Sebagai informasi, Indonesia adalah perwakilan asing pertama yang mengevakuasi warganya sendiri di Turgi. Sementara di Suria, tidak ada WNI yang terdampak oleh gempa. Namun, tim KBRI Damaskus terus dan akan tetap melakukan pemantauan perkembangan di lapangan. KBRI Damaskus telah bergerak dengan cepat mengirimkan tim khusus ke wilayah-wilayah yang cukup parah di landa gempa yaitu di Aleppo, Latakia, Hama, Homs, dan Tartus. Tujuan dari pengiriman tim itu adalah untuk mendata kondisi lapangan dan untuk memastikan ada dan tidaknya warga masyarakat Indonesia yang terdampak. Ibu Bapak sekalian, dapat saya laporkan bahwa hingga saat ini, tidak ada warga masyarakat Indonesia yang menjadi korban gempa di Suria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!